Karena dia buaya, maka aku sekarang gak mau ketemu cowok yang buaya Pokoknya intinya May udah gak mau buaya, dia nyaranya yang bergajulan, maling lebih ke anjing Lelaki itu adalah kepala rumah tangga Tapi ada juga yang... Tapi istri lehernya ya? Aku tuh ada tips buat orang-orang cewek-cewek yang takut cowoknya macem-macem Tapi ini khususnya udah married ya? Oh udah married? Nah udah married itu tuh gampang Titisnya dipotong Aku tuh bingung, Per Kenapa? Ini kenapa rasanya apple tea, blackcurrant, sama mingo? Kamu suka ini semua? Iya, aku paling suka mangga sama ini Yang blackcurrant Berarti ini yang berlindung tuh pokoknya rasa kesukaan kamu aja semua? Semuanya! Nah, ini kalau ada gak kayak lagi moodnya apa, minumnya yang ini Eh, minum Liquid di minumnya selain itu Jangan dong Ini kalau lagi bete, pake ini Karena ada tehnya, biar relax Biar relax, ini? Ini kalau lagi diet, karena ada ininya, blackcurrant Kan blackcurrant agak asem-asem gitu kan? Oh, yang mingo? Yang mingo, ini kok lagi jatuh cinta guys Kalau gak ada pacarnya? Tetep mingo Kenapa? Jatuh cinta terus Oh, oke Sama berlindungi Aku kembali lagi di Bunting Bukan obrolan penting Panjang banget Tidur dia kan udah kayak di syuting gitu ya Ya udah kita tidur aja Kita gak usah Eh, gimana? Kalau bisa punya pasaran tuh enak, tapi gini-gini Eh, gimana kalau misalnya satu episode, kita gini aja Tidur? Iya, sampai 15 menit Aku mau tuh ada yang nonton gak? Oh iya, episode Bunting kita ada lati- Biar lu denger sesuatu gak sih? Iya pokoknya Eh, lu gak, tu denger sesuatu gak? Enggak Itu ada kurutak, 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 kurutak Maling itu Agak, wik Aku pada Maling, nanti kita dipertumusi gimana Aman Aku gak mau aku sih punya aku loh eh kamu fakir maling ya pokok maling-pokok cilok tapi kenapa ini siapa yang maling sih ya Mali ini punya kita tuh ya aku pikir siapa aduh siapa yang maling-maling tadi kerta kertok kerta kertok bingung masa jadi kesini memakan itu bener gak berani ngomong kayak gitu lah gue berani cuma bini gue lebih berani sama gue ini STI suami takut istri oh jadi lu tuh suami-suami takut istri bagus yang takut kalau lu suami-suami takut istri takut apa sih takut diceraiin takut ditalak kan nggak bisa talak itu suami-suami nggak takut ya kalau suami kalau istri nggak bisa talak nggak bisa dia ngelak Oh minta ya minta makanan ya jadi nggak paling nih gue tuh bukan takut sama istri enggak tapi respect aja respect respect serius pas pacaran pas pacaran takut juga enggak lah nggak boleh ditakut-takutin kayak gitu yang ada lelaki kalau sampai ada dikekang-kekang segala macem sampai lelaki takut yang ada dia semakin dikekang semakin dijagain semakin dia mencer celah berarti nggak bawa dikeker nggak usah jadi kalau misalnya dia mau mau mainin micet diamin aja ya itu mau udah salah maksudnya suatu hal yang masih aman-aman aja gitu kayak tindar kalau dia pake pengalaman berarti boleh nggak gitu maksudnya kan laki-laki udah nikah nih giliran mau main futsal susah izinnya ya kan lo main futsal bolanya bola apa ya bola kanan-bola kiri nih ya kalau sayap kanan sayap giri itu ada beri kalau main bola itu ya bolanya satu-satu aja makanya lu jangan sekali-kali dapet pacar pemain bola kenapa lu awal direbutin begitu dapet dikasih ke temen udah diopor ya dipikir kita apakah kapan lewat terus lewat ini apa sih semar ah gue lagi makan kalau nggak lagi makan gue sliding enak-enak aja men lewat-lewat aja ini ya yang ditakutin istri itu respect banyak tahu kayak tetangga sebelah itu dia takut sama istrinya oh iya takutnya gimana saking takutnya sama istrinya dia kayak pulang kerja aja nggak langsung pulang ke rumah dulu kemana ke rumah seringkuannya kalau itu wajib dimarahin sih ber ngebelain mampir dulu dimana gitu biar apa biar nggak ketemu istrinya dia tuh takut misalnya kayak kayak nggak betah aja di rumah gitu sakingnya makanya kayak ngebelain aduh dilama-lamain deh gitu karena marah-marah mulu itu ngomel mulu itu istrinya yang salah bukan takut bukan takut sama istri lebih ngindarin tapi istri marah-marah kan pasti ada sebabnya terus ada yang tiap pergi itu di video call terus sejam sekali di video call kiri-kiri kanan kiri kanan putar-putar-putar gitu ada banyak kayak gitu ada yang share location nih gua kasih tips ya lu tapi kan gitu nggak kalau misalnya punya pasangan selalu nanya gimana coba fotoin kayak gitu enggak jujur-jujur aku dulu enggak kayak gitu loh tapi pernah ketemu buaya terus aku jadi kayak gitu karena isu tapi berarti pernah kan iya lu pernah ngebel kayak gitu ber enggak kalau banyak cadangannya kalau kamu-kamu yang takut segitunya eh gimana enggak kalau di balik enggak sih ya seharusnya tuh lu tuh percaya mempasangan lu kalau dia ngomong ayah kalau dia bohong ya urusan dia itu dosa masing-masing ya mungkin kalau kayak me kasusnya beda pernah karena dia buaya maka aku saat sekarang nggak mau ketemu cowok yang buaya karena kitanya jadi toxic yang pernah jadi buaya ya agar tahu dia pernah atau udah instap atau belum kan kita nggak tahu ya pokoknya ini kamu kalau sama dimanapun sampai eh udah sampai sama siapa aja kabarin ada gitu kan ya Nah itu iya biasa caranya kurang kerjaan tuh biasanya iya tapi gue bilang lagi kita di cowok semakin dikekang dia semakin ceritulah gua pernah punya temen dia memang tipikal kayak gitu pacar relationship-nya selalu ngabarin dikit-dikit foto-dikit foto Nah gua tipikal orang yang seharian itu gua kalau aktivitas bisa dua kali ganti baju karena keringetan dimanfaatin lah sama dia gua dipotoin lagi lagi sama si Rangi nih Oh beda hari nyetok si angin ada yang kayak gitu Oh kebayangan kita berapa kali ganti baju kayak gini bisa dimanfaatin juga bet, pasti si Rangi yang manfaatin kok jadi dua, emang kok orang wadrop, fotoin lo ganti baju itu nggak mungkin ya kalau kita kan cewek, biasanya sesama cowok nah sekarang kembaliin deh suami takut istri kayak imajenya tuh lucu, malu-maluin kalau istri takut sama suami, ada nggak kayak gitu? wajar, emang harusnya kayak gitu nggak sih? kita tuh emang menurun, terus laki-laki itu tuh emang kadang, kali mereka tuh suka kalian dibawelin kayak sama emaknya gitu, kangen masa kecil apa gimana sih kayak seneng dibawelin, ada aja ółahnya itu bikin kita tuh cewek marah-marah, maksud sih? emang, enggak enggak, go enggak, cowok kamu aman-aman, gue gak demen dibawelin, cowok aku yang kenal sama kamu, cowok yang mantar-mantar enggak tahu dia jomblo iya pernah pernah punya pasangan pasangan-pasangan kamu tuh yang kayak toxic itu ya enggak tahu sih atau enggak ya pernah ya toksikan iya enggak enggak eh gimana tutorial manggil berliwain itu lagi dimana sumpah itu juga lo bunuhnya nah lu pernah ngapain kentu tapi harus ngabarin dulu izin dulu gua enggak yang tipikal gitu enggak justru awal tuh kayak gini loh kayak misalnya lu mau gue pascara nih kalau mau nelfon gue atau video call gue lu tuh harus izin sama gue gue mau nelfon nih gue mau video call nih kenapa harus izin dulu karena menurut gue itu privasi gue lagi dimana gue lagi mau ditelepon apa enggak gue tuh kayak itu masih hak gue gitu kan bisa misalnya lu reject lagi nggak bisa ngangkat nih lu rejek aja gua bisa ngangkat lagi ini gini-gini ya dibandingin kayak gitu mendingan izin bisa aku telepon nggak aku pengen video call bisa enggak oh my oh my si berliat jadu dalangnya aku kalau misalnya itu biarin aja mau dia video kali aku angkat gitu kayak oh bentar ya tuh liatin bentar tuh jadinya enak ini jadi lebih percaya sama kita harus punya privasi paham paham semua kayak gitu kayak ada yang sesuatu yang ditutupin ditutupin jadinya tuh kalau lu emang kabaran lu gua bisa nge-set dulu nih gitu misalnya cowok juga ada yang kayak gitu jadi izin main futsal nggak boleh sama pacarnya ya aku udah tidur nih aku ngantuk nih dia video call segala macem ya aku tidur dulu ya udah tidur disitu temennya jalan main futsal jadi ke lapangan bu bantal sama selimut buat stock shoot kalau si ceweknya tiba-tiba video call jadi kayak pura-pura tidur gitu iya di lapangan pake bantal sama selimut oh iya iya temen atau lu? temen! 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 temen gue we! korban! korban! enggak! gue gak main futsal! gue cilidernya enggak lah bagi gue tuh jangan ditakutin pasangan itu apalagi lelaki itu adalah kepala rumah tangga tapi ada juga yang... tapi istri lehernya ya? hahaha mau mana lu? korban! korban dia kan gitu ya korban kayaknya enggak lah gue tuh semakin tua eh semakin tua semakin lama gue menjalin hubungan itu gue semakin belajar yang namanya komunikasi kan dalam rumah tangga komunikasi itu penting ternyata pasangan itu adalah temen ngobrol iya bener! temen hidup, temen ngobrol, temen bobo iya temen apa lagi Ben? temen jalan iya bener temen bener dia iya sih aku kalau misalnya jadi istri aku mau yang enggak protektif aku kalau takut dia selain open marriage open relationship open relationship open marriage lu aula lu aula open marriage open marriage disini open dueti iya open relationship tapi bukan open marriage open marriage ada iya maksudnya udah menikah sama-sama udah menikah tapi lu boleh deh ngejalanin hubungan dengan yang lain iya 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 lagi di luar sama yang kita bilang tadi cuma beda namanya aja bagi itu penerit nih aku tuh ada tips buat orang-orang cewek-cewek yang tak kayak gimana macem-macem pake CCTV disini ga enggak usah-enggak usah cowok tuh gampang kalau saya udah meret ya udah meret itu tuh gampang lu kata Anggora Gimana perutnya sebelum keluar rumah harus kenyang kedua botolnya isinya abisin dulu tiga ronde-tiga ronde lah pas keluar mau ngapain lu mau ngapain keluar cuman angin doang emang enak emang enak emang enak oh makannya di perutnya isi perutnya kenyangin dia suruh minum banyak botolnya kosongin botolnya botol dianya ya isinya kosongin jadi keluar cuman botol kosong doang buat apa silahkan coba sama makanan makiri habisin semuanya dikenyangin ya di rumah tuh kalau perutnya dikenyangin botolnya kan perutnya dikenyangin piringnya kosong iya botolnya kosong juga berarti udah diminum abangnya nungguin balikin balikin botol balikin yang bener dong eh sekarang gue tanya deh nih sebagai ciwi-ciwi sebagai istri-istri nanti-nantinya ya ya lebih ah turangi mau nah kan gue punya lebih milih jago masak apa jago mijit kenapa capek nih aku juga lebih-lebih kita yang makan juga salah biar jago masak aja mijit biar kita ya ya udah kalau nggak bisa masak laki-laki beli bisa beli lauk tapi kalau lu nggak bisa mijit aku pikir itu aku pikir itu tuh iya aku pikir tuh kita lebih milih cowok yang jago masak atau jago mijit gitu kan kalian sebagai istri-istri nanti kalau jadi yang jago mijit tuh aku masak tetep dia tetep ya tetep ya iya 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 kalau bener kata makanan gitu kalau makanan bisa gofood iya kalau bisa masak bisa gofood iya kalau bisa gue nggak bisa mijit iya masuk juga kalau nggak bisa mijit panggit 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 enak banget jadi suami berli sumpah ini baru penuh di belakang ini emang apa ya bukan yang biji plus plus mijit-mijit aja plusnya ke saya jadi yang satu mama mijit-mijit saya nanti beli tinggal gini doang plus 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 iya 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 maksudnya beli tinggal plus plus nambahin bukan iya iya nanti beli nawarin ke suaminya membanding kucing nggak atau mau petik manga nggak masuk ke kamar suaminya pas membanding kucing kucing masukin anggura lima masukin mangga mangga mana lagi mangga aroma manis ditawarin juga gitu kalau mau petik manga suaminya mempetik manga nggak gitu nanti mau suaminya mau sebenarnya pakai galah dipetikin lu pernah pijit plus plus? pijit apa cewek? pernah? oh iya 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 emang pijit plus plus emang gimana? enggak cuma pijit please 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 eh aku kemarin ke Surabaya terus ada ini ada tulisan hanya pijit no sex gitu ditulis kayak gitu? di banner ya? terus lu nggak kesitu kan? enggak ah nggak bisa sex nih iya nggak asik nih enggak nggak ngapin bilang ih wadah sih tulisannya kayak gitu mungkin gua rasa ada orang yang kita lagi memberikan ruang nggak pada banner masuk terus dia bilang ini pijit ya iya bisa plus plus nggak gitu? terus dijawab iya disini tempat urut tapi urut kabel hahaha 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 adih ada tempat ramah meter suami takut istri sama gua mau gue tostarin kalau menvol ini terus 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 iya ngebahas kemana juga boleh ganti tema di tengah-tengah boleh boleh oh ada videonya nih guys apa kita pegangin dulu hahaha hahaha kita pegangin topur niore sumpah tuh video video apa? tuh yang yang tobrut bukan bukan tobrut itu bukan hahaha ini suami tanggung di istri iya suami ngomel istri boros kalian nggak tau dia siapa? bukan ini suka orang nge-gym iya tapi kan nggak tobrut ini suka oh iya iya suka geter-geter itu kan? iya itu ada yang misko loh hahaha apa nih? emni tiap kali di cek nih berkurangnya banyak banget gimana sih yang atur keuangan di rumah tangga ini? he ini kupakai untuk bayar tukang masak, tukang beberes, tukang suci baju, tukang antar jemput anak, guru les dia pikir buat apa? sejak kapan kita punya tukang masak sama guru les? he he ini ini tukang masak, tukang antar jemput anak, guru les bener kejauh cari duit aja bisa bawel itu alasannya kenapa cowok-cowok takut istri itu gara-gara gitu ya menghargai ya dia itu guru les koki terus juga ART iya belum lagi sexy lady kalau malam iya kasur sumur kasur dapur berarti gak apa-apa lah ya jadi suami-suami takut istri sumur iya maksudnya kalau ibu tak pegangin itu kerjaannya cuma tiga dapur sumur kasur nah di 2024 ada lagi yang suruh nyari duit udah suruh kerjaan sumur dapur kasur enggak, kalau gue enggak gue lebih tipikal yang emangnya gak pake pamanjian masalah sumur apa sumur apa sumur itu maksudnya istilah kamar mandi kamar mandi uji 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 kadang-kadang kalau ketika dia izin itu gak dikasih izin jadi banyak yang menganggap lebih baik meminta maaf daripada meminta izin kalau laki lu misalnya nanti aku pengen beli motor baru deh misalnya kayak gitu lebih baik izin atau minta maaf izin lah dikasih kasih dong motor baru aku asal dengan istri baru kalau itu gak usah izin minta maaf ya iya makanya banyak yang kayak gitu yang penting adalah izin mampu ya ketemu mantannya aku izin oh bener tadi juga boleh ketemu mantannya iya kamu juga boleh ketemu mantan kamu aku gak mau ketemu mantanku kamu gak sedih gitu kalau mantan aku gak mau ketemu aku kenapa tuh kamu boleh tahu kenapa tuh kamu boleh tahu disesakit itu perasaan lu yang disakitin kok dia gak mau ketemu malu malu dan nyakitin malu dia ngeliat aku lebih cantik eh ya kita tuh sebenarnya harus ada kayak pro dan kontra iya nah coba tentuin di poin mana kita harus pro dan kontra ayo ah dia tadi gue udah ngejalanin kita udah ngejalanin tapi deh tadi kamu gak ada kontra-kontra nya sama aku gini loh oke pro nya bagian mana nih setuju gak kalau suami-suami tuh harus takut sama istri aku yang gak deh berarti kamu yang setuju harus takut coba jalankan peran itu oh iya jadi aku harus sukanya sama yang takut istri bukan sukanya bukan sukanya setuju setuju aja gak usah suka tapi kasian kalo suami-suami takut istri yaudah yaudah tadi kenapa lu serang emang iya aku serang tak aku ngegin sumur bini gue nonton bini gue nonton bini gue nonton kaya takut dia kepala rumah tangga kita tuh harus mensupport dia punya muka di depan orang harus lebih dipadang marwahnya harus kita jaga bener gak apa-apa kadang perempuan itu memang harus dibawah sedikit dibawah sedikit keren gak bisa dia harus setara nah gitu nah ini baru kontra-karni nah bentar ya tapi udah mau closing udah mau closing ini baru oke jadi harus setara kenapa harus setara karena kalau apa menurut aku mohon maaf nih ya independen woman aku setuju independen woman tapi tetep harus dibawah sedikit kalau gak tuh kaya belagu bener karena kenapa karena cewek itu diciptakan dari tulang dari adam aaah ucapmu dari tanah mati aja dari tulang rusuk rusuk yang mana yang buat operasi hidung hahaha aku udah selesai tulang rusuk lu nah oke tadi gue setuju yang kata-kata May boleh kesetaraan tapi jangan terlalu di atas gak boleh karena kan cewek itu diciptakan dari tulang rusuk tengah-tengah tidak di bawah tidak di atas jadi jangan terlalu direndahkan jangan direndahkan dan juga jangan terlalu ditinggikan kalau suami aku tulang rusuknya pindah ke hidung segini ya ya kan dia segini berarti ya kan gak tengah gak atas dikit dia setara jadi yang setara hidungnya iya iya bener tulang rusuk berarti aku nyari suami yang yang gak ada tulang yang presto yang tanpa tulang tulang unaki ah nih mending suami takut istri daripada suami takut ketahuan takut ketahuan mendingan juga suami takut istri daripada suami takut ketahuan tapi ini ketahuan apa ya Ia macam iya macam-macam kayak tadi yang dibelicar relationships say ini pertama ketahuan tapi ayo pamit ayo he tengok kenapa kenapa akhirnya nama anak itu satu nih kalau misalnya istri lu ketawa nikah lagi gimana kalau perempuan nikah harus ada wali kalau ada wali diganti ke sini tuh semakin mengembang jadi alasan suami itu takut sama istri misalnya kan kemana-mana harus ngabarin pernah kejadian pelakor-pelakor bukaaaan ntar gua pegangin, tenang jadi misalnya mau main kemana nih, gua mau badminton gitu yang aku mau badminton ya nanti jam 7 malam misalnya kayak gitu terus pulangnya malam kan ya kan berangkatnya belum gimana mau pulang emang armada pagi-pagi pulang-pagi makanya biasanya selesaiin dulu ihh pengen cepet-cepet selesai mulu nih kita bingkem dulu ya terus kan ngabarin di whatsapp tiba-tiba pas berangkat kamu mau kemana menggap minuman kok kamu gak izin dulu mah? kok kamu gak ngabarin? udah di whatsapp tapi dia bilang gak ada kalau mau ngabarin adalah di mbanking transfer? oooooh setuju! setuju! paling sering ada busa jadi kalian tau kan cowok-cowok iya jadi ngabarinnya jangan di whatsapp, jangan di DM tapi di mbanking itu list di reportnya ijin ya mau badminton ijin ya mau futsal cakep tuh kalau gitu sering-sering main ke luar sana gak apa-apaan tapi kalau misalnya ternyata gak main futsal gimana? kalau aku sih gak apa-apa kan botolnya tadi udah kekeringin iya dia belum nyampe main itu oh iya aku potong oooooh apanya tuh berangkat gerai tuh kalau lu kan dikosongin doang isinya kan kalau dia dipotong gak apa-apa gue potong gak apa-apa gue potong gak apa-apa gue potong lu pikir jenggot berli iya udah boxing yuk pantun iya udah kok gak ada pantun iya udah gue kasih statement dulu nanti baru lu pantun oh ada statement iya pokoknya intinya pasangan itu jangan ditakutin tapi harus saling respect aja oh itu namanya stunman ini di otak aku kan lu ngomong gua kasih statement dulu ya ngapain pake stunman di otak dia kayak gitu ngapain lu pake pengganti oh iya 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 STATMAN tau gak statement? tau film laga tuh Jason statement emang ada ya? udah 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 ga ada pantun hahaha